Seharusnya, ya itu dia balik lagi. Kita dalam, ini kita agak lebih bijak lagi deh ya. Rui Kiyoshi terawang ciri-ciri sosok orang ketiga yang sesungguhnya. Rui Kiyoshi memberikan terawangan mengenai nasib pernikahan Paula Verhoeven dan Baim Wong. Pernikahan pasangan itu memang saat ini sedang menjadi sarotan. Rui Kiyoshi pun menerawang bahwa memang masalah yang sedang menimpa pernikahan Baim Wong dan Paula kini sedang memanas. Aku melihat memang ada kertakan, tapi saya berharap pernikahan mereka bisa berjalan dengan baik dan lanjut. Ungkap Roy Kiyoshi. Lebih lanjut, Roy Kiyoshi terawang ciri-ciri sosok orang ketiga yang menjadi alasan Baim Wong dan Paula menjalani perceraian. Diketahui sebelumnya, Baim gugat cerai Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Roy Kiyoshi juga mengatakan jika keduanya mau berkomunikasi dan intropeksi diri, perpisahan tersebut bisa terhindarkan. Roy Kiyoshi juga membahas soal isu orang ketiga dalam pernikahan Baim dan juga Paula. Ia membenarkan adanya orang ketiga, tetapi enggan mengungkapkan detailnya. Ia hanya memberikan pesan bahwa jika nantinya pernikahan Baim Wong dan juga Paula Verhoeven harus berakhir, keduanya harus tetap bisa berteman dengan baik. Moga-moga kalau ada berita buruk yang terjadi, saya berharap mereka baik sebagai teman, katanya. Cuma memang kalau situasinya sudah panas sulit juga ya, kalau udah ada keretakan imbu Roy Kiyoshi. Terima kasih.